mandi wah mati Halo guys Assalamualaikum wr. wb jadi hari ini kita mau santunan anak yatim dan bagi-bagi takjil ke Turin guys setelah kemarin kita ke apa namanya panti bareng sama anak-anak dua tak aja sekarang kita ke Turin karena pinggang sama Mas Andi lancar dia motor Turin bagi keberkahan bagi ya bagi-bagi rejeki lah sebagian rejeki kita diserdakohin buat orang-orang seperti itu jadi ini aku bareng sama motor aku ini udah siap banget joknya tadi udah dibenerin alhamdulillah kemarin kan lepas tuh penguncinya ini udah dibenerin terus ini udah prepare semua pake kelapot dari LRP seperti biasa terus dika udah siap-siap juga tuh di belakang oh iya pedal remnya guys aku lali aku mah dijeleng ambik dika udah melemnya aku dikasih ambik Mas JP makasih Mas JP aku dikasih rek tuh jadi mas gak bodoh lumannya misalnya isok kayak ngerim jadi aman ya guys bismillahirrahmanirrahim seperti yang dibilang Wanda kita mau ke lancar ya motor turan dan kita akan berbagi-bagi ada baksos ke yatim piatu apa gitu nah tidak lupa kita masih bersama ORP7 kenapa stainless yang ngecring stylish bagus banget 549 ribu kalian dapet free laser nama free kaos free sticker guys dan dapet kenapot keren ini gitu guys yang suaranya seperti ini guys seperti itu dan Alhamdulillah hari ini cerah dan semoga gak hujan karena kita gak bawa jas hujan jas hujannya di vario motornya dipinjam sama tantenya Wanda guys jadi kita guys aja jadi setiap perjalanan kita jangan lupa berdoa ya guys Allah 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 karena yang mampu menyelamatkan kita itu adalah doa guys bukan motor bukan pengereman kita yang brembo dan lain-lain kadang kita udah hati-hati orang lain gak hati-hati guys begitu jadi Alhamdulillah hari ini cukup cerah dan aku seneng banget di jam di jam segini bisa keluar sekalian ngabuburit dan beramal guys Alhamdulillah banget banyak acara ngumpul motor aja aku udah seneng apalagi acara ngumpul motor dan dibarengi beramal gitu loh tambah seneng jadi gak ada manfaatnya gitu loh bukan gak ada manfaatnya itu koma ya ada manfaatnya gitu guys jadi buat buat kalian yang kemarin nonton ya kita udah siap-siap pake si VCR udah dicuci sama Wanda tapi berangkatnya pake Alva ternyata baru ketahuan barusan businya modiar guys businya is dead dan aku barusan gak sempet beli aku nyabut dari punya si Alva nanti si Alvanya suruh Wanda beli gitu guys jadi kendalanya cuma itu doang busi mati karena udah lama banget kayaknya businya udah sampe Bandung purwalker toh mana lagi gresi kita ingin mengisi minyak dulu guys alias bensin dan BTW kita tuh gak punya gak ikut komunitas apapun ya jadi kita mah independen sendiri-sendiri aja lebih enak bisa masuk mana aja bisa masuk klub A diajak ngumpul sama klub A masih masuk diajak klub B masih masuk touring sama klub C masih masuk juga gitu kita mau isi bensin dulu guys entah kenapa pasti sepi bensin disini tuh loh enggak deng bisa disana pertama kalau portal light pertama kalau portal light nah guys jadi barusan kita habis isi bensin kita isi 30 ribu karena gak terlalu jauh ya jadi kita paling ngepas dan untungnya oleh sampingnya ngepas guys pas 3 letter pas habis apalagi meminta-minta orang-orang ya nah ngomong-ngomong soal motornya Wanda ini sekarang ini adalah bukan hasil finalnya bukan guys ini cuma sementara bodi ini karena yang Caltech kemarin hancur sisa bodi belakangnya doang jadi kita inisiatif pakai bodi ini karena ini bodi bawaan motornya gak gak dijual yang masih ada jadi kita pakai bodi ini dulu guys sebenarnya kita ada 2 bodi lagi punya Wanda ada 2 bodi satunya collab sama mas apa mas galih orang purbalinga dia mau ngasih bodi yang kedua kita collab sama JJ garage kalau JJ garage lebih ke painting jadi bodinya dari kita semua kemarin aku beli bodi bekas bekas ori jadi bakal kita repaint dan warnanya udah dapet tinggal desain stripping nya guys masih nemu atau kalian punya referensi inspirasi atau saran bang warna ini aja pelgnya warna ini atau stripping nya seperti ini bang bagus kalian ya tulis di bawah komen aku masih bimbang juga warnanya apa udah bagus pakai itu apa belum gitu kita buat yang lain aja guys karena kita mau bagi bagi juga jadi buat buat orang lain aja yang yang membutuhkan nanti kita lanjut lagi aja guys kalau udah di jalan yang bagus jalan bagus nah guys setelah menempuh perjalanan selama 20 menitan kita sudah sampai di deketnya lancar jaya motor turan guys ntar kita berangkat bareng Mas Andi lancar jaya motor turan bareng anak-anak turan kalau udah sampai turan patokannya cuma masjid itu masjid yang hijau itu seberangnya itu udah tokonya mas 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 kita lihat ya mas Andi lagi ngapain sore sore gini nih abis masjid ijo kita tengok ada pos van ini kita langsung ke rumahnya aja guys assalamualaikum dempul dempul wak wala ini dia guys ini maskot kita Pak Black guys mas mas iya mas hai iki iki pak bos ini dia guys Asandi hai iki numpuh numpah 4 PTS keren guys ha wah casip labo labo wadah cik hahaha di seperti ini guys jadi kita nanti lanjut lagi guys nah guys jadi kita berangkut nanti eh kita kegondang lagi guys hai kita mengisi bensin mas mas Andi bawa fish air mas penceng bawa 125 jet Beijing itu basic guys sedikit informasi Beijing dan 125 jet bedanya kalau di mesin ya jelas ya kalau aslinya Beijing itu dia pakai mesin kayak Supra gitu guys karena dia buatan Cina cuma bodinya full 125 jet 2 sumbu ininya guys depannya ini segitiga depannya ini kalau Beijing itu dia agak gini guys nah yang kalau beli rangka Beijing kebanyakan dirubah jadi gini gitu jadi di standarin guys gitu jadi kalau kalian lihat ada 125 Z depannya ban depannya agak gini berarti itu rangkainya Beijing sebelum di radiusnya masih belum dirubah guys gitu nah itu guys jadi untuk perbedaannya seperti itu riding positionnya ya guys wah wah ayo eh ini ada apa guys oh pagi-pagi takjil guys bagi-bagi takjil biarkan yang membutuhkan saja bukannya kita menolak ya tapi kadang kasihan targetnya kayak kita kemarin berbagi-bagi bukannya pilih-pilih ya tapi yang ke bapak-bapak tukang beca atau tukang parkir kayak gitu lebih membutuhkan didahulukan lah gitu hahaha sebenernya motor tuh guys daripada VCR enakan poswan sebenernya untuk tumpakannya karena rangkanya pendek tergantung selera tapi kebanyakan yang bilang tuh tanya yang dari VCR ganti ke poswan gitu guys tukang 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 m fresh flowers What the hell?? Saya harus mulai elnandu hai 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 nah ini guys turun turun p Oh hai hai delan domona Oh Jadi ini guys tempatnya Nanti kita ganti pakai Kape guys Terima kasih Nah guys jadi kita baru buka Ini kita mau reading ke Lumba-lumba 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 Jadi Begitu guys Kalau aku sama Wanda Tidak seneng belayar-belayar Jadi Ya Begitu guys Kita di depan aja Okay selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati terus ada dangdutnya juga seperti kalian lihat tapi kalau ada musik-musik itu nggak bisa di apa namanya di play ya musiknya nggak bisa direkam karena ya kena copyright makanya aku kasih cuma cinematic-cinematicnya doang guys dan kita ini sekarang menuju ke lumba-lumba lumba-lumba tuh kayak oleh-oleh gitu loh keripik apa gitu terus yang punyanya tuh owner dua tak juga tempatnya gede luas banget bisa seribu motor masuk itu kayaknya berapa ratus motor masuk itu wih ada mercon guys mercon light mercon light jadi kita semua menuju sana jadi untuk kenapot stainless ini ya ini tuh termasuk kenapot ringan buat tanjak-tanjakan enak banget meskipun goncengan nggak perlu nunggu RPM tinggi di sini Terima kasih.